Jadi Pintu adalah platform cryptocurrency di mana user bisa melakukan jual-beli cryptocurrency secara instan. Dan Pintu juga salah satu platform yang sudah aman karena sudah diawasi oleh Bapak Putih. Aplikasi Pintu itu lebih fokus pada tampilan atau interface mobile yang mudah. Jadi mungkin hitungan detik juga mereka bisa jual-beli. Terus untuk deposit juga kita punya banyak e-wallet channel di mana mereka bisa pakai metode deposit atau metode pembayaran yang ada di Pintu sendiri. Selain bisa jual-beli, mereka juga bisa lihat update mengenai cryptocurrency terkini. Terus mereka juga bisa melihat pergerakan harganya tapi secara mudah. Karena Pintu memang ditujukan untuk orang-orang yang ingin mencoba cryptocurrency pertama kalinya. Pertumbuhan crypto itu di Indonesia besar banget. Kita juga tahu ya kalau dari data Bapak Putih tahun 2021 sendiri ada 6,6 juta trader cryptocurrency gitu. Jadi Pintu sendiri itu sebetulnya baru launch April 2020. Dalam jangka waktu satu tahun itu kita sudah mencapai growth yang luar biasa. Pada awal Pintu berdiri itu hanya ada 3 kali transaksi per user ya. Akhir-akhir ini harga crypto menjulang tinggi banget. Di mana kayak transaksi user yang awalnya hanya 3 kali per bulan, sekarang setiap usernya bisa bertransaksi sampai dengan 15 kali setiap bulannya. Jadi Pintu itu didirikan oleh Jet Sutoyo. Dia sekarang adalah founder dan juga CEO di Pintu atau PT Pintu kemana saja. Jet sendiri memang sudah berpengalaman banget di bidang blockchain. Jadi sebelumnya dia sudah pernah bekerja di Consensus dan juga Venture Lab. Dan yang menariknya adalah Jet adalah seorang alumni dari Harvard Business School. Transfer uang ini kan kalau dari Indonesia terus ke luar negeri mungkin memakan waktu yang lumayan lama. Udah gitu juga ada biaya yang nggak sedikit cryptocurrency itu. Sifatnya borderless di mana orang bisa mengirim cryptocurrency ibaratnya antar negara. Itu merupakan salah satu alasannya. Kemudian juga melihat bahwa di Indonesia itu penetrasi terhadap cryptocurrency masih kecil. Sehingga dia berpikir harus ada mungkin suatu aplikasi yang lebih mudah supaya orang-orang yang awam yang ingin mencoba cryptocurrency bisa masuk atau kayak mencoba investasi cryptocurrency dengan mudah tanpa kesulitan untuk memulai. Biasanya user itu nanti datang ke aplikasi Pintu, mereka harus verifikasi akun terlebih dahulu. Lalu setelah akunnya pengguna ini berhasil terverifikasi, mereka akan melakukan proses deposit rupiah dulu ke akun Pintunya sebelum dia kemudian dapat melakukan transaksi. Setelah melakukan beli dan jual aset kripto, misalnya user sudah mendapatkan undungan tertentu, tentunya si user tadi bisa melakukan penarikan rupiah kembali ke akun banknya. Sebenarnya dulu itu sangat-sangat menjadi tantangan besar dengan adanya proses penarikan, kemudian deposit rupiah yang tentunya berjalan 24 jam. Kami menyadari bahwa tim operasi kami tidak dapat bekerja secara efektif dan efisien dan karena pastinya ada human error ketika melakukan proses deposit dan penarikan rupiah yang dilakukan user, kemudian melakukan verifikasi dari penarikan rupiah itu sendiri, itu terdapat beberapa staks yang harus dilakukan manual, itu tentunya akan sangat sulit dan tidak scalable. Sedangkan seiring pengguna pintu makin banyak, itu tidak mungkin dilakukan secara manual, mau tim operasi pintu seberapa banyak pun, takut ada human error juga pastinya. Akhirnya kami menemukan salah satu solusi yang paling bagus, yaitu adalah Meet Trans, di mana Meet Trans menyediakan API yang cukup mudah untuk diintegrasikan oleh tim developer pintu ke sistem pintu, dan pastinya terotomatisasi, reliable, dan bisa menjalankan 24-7 transaksinya, sehingga sesuai lah sama bisnis prosesnya pintu. Nah, dari sistem Meet Trans payout ini, user kami masih bisa tentunya melakukan penarikan 24-7, dengan adanya Meet Trans payout ini, tim operasi pintu dapat melakukan pekerjaannya secara lebih efektif dan efisien, dan pastinya mengurangi human error. Karena semua proses sudah dilakukan secara otomatis, kami dapat melayani nasabah lebih banyak lagi dengan SLA atau Service Travel Agreement yang jauh lebih baik. Kripto ini baru booming di 2016-2017 lah di Indonesia, di mana pada saat itu memang belum ada aturan yang jelas dari pemerintah, apakah ini boleh atau tidak boleh. Di tahun 2019, akhirnya pemerintah mengeluarkan regulasi, yaitu Peraturan BAPAPTI nomor 5 tahun 2019, pedagang aset kripto yang sudah didaftarkan secara resmi ke BAPAPTI, termasuk pintu, itu legal dan boleh. Selama aset kripto ini tidak digunakan untuk pembayaran sehari-hari, karena mata uang yang setahkan di Indonesia hanya rupiah. Peraturan terbesar adalah bagaimana kami bisa mendapatkan para engineer, khususnya software engineer, yang bisa bantu melakukan development, melakukan software building untuk aplikasi pintu ini sendiri. Pintu juga menawarkan konten-konten edukasi, ada fitur-fitur seperti Pintu Akademi, kemudian In-App News, terus kita memiliki online community untuk mengajarkan satu sama lain, dan juga memberi sharing informasi. Secara keseluruhan, Pintu ini dengan stakeholder satu sama lain saling berkesenggungan, saling ngobrol, sehingga akhirnya terbentuk suatu ekosistem dan regulasi yang jelas di area aset kripto ini, agar ke depannya perkembangan juga jauh lebih baik. Terima kasih.